Halo pemiru sayang Budiman, selamat mendelok review aku di Floating Restos, Sleman, Yogyakarta di Floating Restos di Yogyakarta masuk masuk seperti ini ada jembatannya nih seperti ini ada jembatannya ada jadi sini masuk dan kita kesana I'm sorry ya karena emang lagi hujan begitu loh Tuh seperti itu penampakannya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya ini tempatnya dimana hujan hujanan jadi lewat jembatan sini ya dari sana tadi mulai dari pintu masuk itu tempat masaknya atau dapurnya kitchennya terus kesini kita kesana lewat jembatan senior agak goyang-goyang gitu loh pemiru sayang Budiman kita kelewat agak goyang-goyang gitu jembatannya karena floating on the lake begitulah pemiru sayang Budiman tuh lihat sikit ya seperti itu ada prau finisi tulisannya finisikade nah lihat lihat ya disitu ada gazebo-gazebo kayaknya enak banget ya makan-makan disitu disitu keren kayaknya makanannya juga enak semua ada bah teranuh melihat sang Budiman ya kita kesana ya tuh 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 tempat makannya tuh halo iya welcome to the floating resto now we can see ini floating resto Sleman lihat ya beverages aja isinya nih silahkan dibaca tonton aja ini aku tunjukkan ke kalian nah kan itulah lihat kesan kelilingnya oh oh cakep banget ini ada di atas lake atau danobatan gitu loh pemiru sayang Budiman ya melu oke bos hahaha nah sama kayaknya nih oh oh jaga jarak ini kita mau menyebrangi ini berang kan kan wuuu kita lagi menyebrangi danau loh wuhuu lihat tuh ada ikan gak ada ikannya gak ada 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 danau pak oi 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 kelihatan floating resto floating terapung terapung oi aku renang oi tapi ya ada fasilitas berjalan-jalan di atas penyebrangan ya ini bikin kita naik titanik berbisa well yuk medun medun lah penyebrang lagi kembali kesana mas gimana medun medun kesitu iya 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 nanti kesana lagi di salak ya karena kita kesana lagi tuh kalo disana di anterin mau nyabrak ke parkiran tapi kita baru mulai makan jadi kita balik lagi Ino jangan rasa anak-anak kita mau kembali kesana ke floating resto jatuh ya karena nanti kita jatuh jaki Beli dong guys tuh udah dateng apa? Teh, tehnya tuh seteko begini untuk 2 porsi Padahal bisa untuk 4 porsi Padahal bisa untuk 4 porsi dengan ukuran gelas cup seperti ini Sleman, teman teh Oh my God, ini Sleman Slewati Wuh mantap Tidak ada gula, kita bisa masukkan gula sendiri Seperti ini Nah Kita tambahkan gula Kita tambahkan sugarnya, setelah selera ya Di bawah, di bawah Di bawah, di bawah Aduk Menung teh dulu karena suasananya lagi dingin Hujan terus Yogyakarta Pokoknya itu setelah surat luar, mesti hujan terus sampai malam Menung ya Menghangatkan suasananya Jangan lupa buat Kalian yang belum subscribe, subscribe Like dan comment terus di Javme channel Jangan lupa buat 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 Oh, what a ball. Ini cipis goreng, menurut Kak. Tulang. Seperti apa nasi gorengnya? Nasi goreng yang siap karet rokok. Ada aroma jahenya. Sudah penirsa. Sudah kita makan. Jangan makan siang kita. Suasana hujan, mendung, gerimis. Terus anak-anak kita makan. Kita tutup dengan panas. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Sebentar, setel, setel. Man, belum. Well, pemirsa yang beliman, kita udah makan. Hmm, wis muntah. Karena kelaparan habis jalan-jalan dan kehujanan dari Candi Borobudur. Sekarang itu mau ada live music over there. Kita dengerin sebentar ya. Dan jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Juga akan share di Facebook kalian. Bye. wauw itu orang cinta bukan belum bukan ujim punya duduk orang cinta loh eh dan marah marah put pindah sekali sumpah bagus terus empatnya nah tuh ini ada musholanya disini jadi floating resto Sleman Yogyakarta ini memang dirancang untuk memberikan kenyamanan yang sangat maksimal untuk anda semua ya dibuat sangat luas dan nyaman gitu loh tempatnya bisa kalian menghabiskan waktu berlama-lama disini tuh aduh bener-bener kerasan pemirsa yang budiman ya tuh bisa kalian lihat semua ya pemirsa yang budiman pemandangan menjelang maghribi wow sangat indah sekali wuuu ayem disini guys sangking ayemnya jadi gak pengen pulang ini oke akan aku tunjukkan ke kalian semua sebentar lagi ya tuh lihat ada pinisi cafe tapi pinisi cafe ini masih dalam proses pembangunan dibawahnya itu juga ada kolam renang tapi masih dalam proses pembangunan semuanya belakangnya sana nanti itu juga akan ada dibangun taman-taman dan tempat dunian atau homestay untuk kalian semua yang mau menghabiskan waktu disini bagus banget pinisi cafe tuh keren kan oh my god ini ada kolamnya rawa-rawa ada ikan-ikannya tuh ini masih dalam proses pembangunan ya tuh akan dibuatkan ibu-kanebu apa sih gas ibu-gas ibu I'm so sorry tuh kayak gitu pandangannya tuh endah sekali wow very beautiful really beautiful well pemirsa ibu dingman kayaknya ini akan dikembangkan gitu loh tuh mau dibangun-bangun begitu dan itu pinisi cafe nya juga belum jadi masih dalam proses pembangunan ya seperti apa ya kita kesana lihat dalamnya ini naik tangganya menuju ke perahu pinisi cafe dan kami datang ke sini oh oh pemirsa yang ibu diman seperti inilah penampakannya wih manis sekali mantep-mantep-mantep banget deh ini bener-bener deh ya pokoknya bagus sekali konsepnya ya kan bun konsepnya bagus banget kan ya banget 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 ush gak bakal kecewa kalo disini masalahnya ini masaknya bagus banget keren perahu titani wuuu you're here that's nothing i fear and i know that's my heart will go on stop lagi maghrib nih pemirsa tuh lihat jadi nanti kayaknya tuh mau dibikin pra apa namanya selurutan gitu berarti itu kolam renang tapi belum jadi masih dalam proses pembangunan so nanti kayaknya satu tahun lagi kita bakal kesini lagi ya iya ada ikannya mati tuh ya kayaknya mati oke ini aku foto dan dibelakangku tuh lagi ada live musiknya sampai jumpa ya di review aku selanjutnya kalian wajib kesini ya di floating resto Sleman, Jakarta ya